Intro Memiliki daerah seni golf yang begitu kental dari sang ayah mengantarkan Benny Kasiadi mencoba peruntungannya sebagai pegolf profesional Tak tanggung-tanggung target melampaui pencapaian ayah anda menjadi tujuan utamanya tahun ini Nah seperti apa persiapannya mengejar targetnya? Yuk kita intip profil Benny Kasiadi Intro Buah jatuh tak jauh dari pohonnya Perumpaman itu nampaknya pantas menggambarkan kisah hidup seorang golfer nasional Benny Kasiadi Memiliki daerah seni golf yang begitu kental dari sang ayah Benny seolah terbiasa dengan hingar-bingar olahraga golf Meski di waktu kecil bercita-cita sebagai seorang prajurit Namun garis Tuhan nyatanya bergandak lain Mulai diperkenalkan golf sedini mungkin oleh sang ayah Benny Kasiadi 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 Tak butuh waktu lama baginya menetapkan hati Untuk melanjutkan estafet nama besar sang ayah di dunia golf dalam negeri Golf sendiri begitu melekat dalam diri pria kelahiran Surabaya Jawa Timur ini Selain mengajarkan arti kesabaran dan konsentrasi Ternyata olahraga golf sangat berpengaruh terhadap kepribadiannya sehari-hari Sebagai seorang atlet golf Benny jelas sudah tahu risiko apa yang akan ia hadapi Jadwal padat, latihan rutin dan pola makan teratur Mau tak mau harus dijalani secara terus menerus Porsi latihan yang cukup diharapkan menjadi faktor penentu baginya Untuk menstabilkan kondisi badan Satu minggu saya latihan selama lima kali Satu minggu mulai dari hari Senin sampai hari Jumat Itu satu harinya terdiri dari saya mulai latihan dari jam delapan pagi Dan selesai jam lima sore Jam lima sampai jam enam sore Jadi kita mix aja Biasanya seminggu lima hari itu ada main lapangan Sekitar dua atau tiga kali gitu ya Terus ditambah lagi dengan driving Dan evaluasi permainan selama main di lapangan Olahraga golf memang sudah mendarah daging dalam dirinya Nama besar sang ayah cukup mempengaruhi penjalanan karir golf seorang Benny Kasiadi Seiring berjalannya waktu hal itu tak dijadikan beban Bahkan kerap menjadi cambukan untuk melampaui kiprah sang ayah Ya kalau beban sih enggak ada mas ya Beban enggak ada Malah saya ada segi positifnya juga Itu adalah cambuk buat saya juga Untuk memacu prestasi saya Lebih bagus lagi Minimal menyamai prestasi orang tua saya Karena bukan rahasia umum lagi kan Orang tua saya sekarang juga masih pegang rekornya dia Beliau gitu ya Masih the only one champion Indonesia Open tahun 89 Nah itu jadi motivasi juga buat saya Orang tua saya aja bisa Masa saya enggak bisa Jadi motivasi tersendiri buat saya Sosok seorang ayah memang dirasa cukup andil Dalam membangun karakter golf dalam diri golfer penyuka ubi-ubian ini Wujangan terbaik dari sang ayah terus dijaga sampai saat ini Dan tentu hal itu akan menjadi penumannya dalam mengarungi profesi sebagai seorang golfer profesional Nah sehat kalau untuk segi teknis di golfnya Dia selalu bilang Latihanlah secara rajin dan Dan apa Dalam jangka waktu yang sering gitu ya Jadi setiap hari latihan Terus yang kedua dia bilang Kalau kamu mau lebih hebat dibanding orang lain Kamu harus latihan ekstra jamnya Misalnya orang lain atau profesional lain Latihan satu hari lima jam enam jam Kamu harus bisa latihan tujuh jam atau sampai delapan jam Dari situ pasti akan ada segi positifnya Kehidupan Benny baik di dalam maupun di luar lapangan Memang dikenal cukup humoris Tak heran jika ayah dari Abian ini Disukai oleh rekan-rekannya sesama golfer maupun orang terdekat Mas Benny adalah salah satu sosok Atlet yang punya potensi yang luar biasa Dan ini bisa menjadi andalan buat pegolfer Indonesia Dan sejauh ini prestasi yang sudah ditunjukkan cukup baik Karena setahu saya terakhir pun Dia juga telah menjoreng di salah satu turnamen yang terbaru ini ya Kalau dia lagi bercanda itu Biasanya sama kita kan udah kayak gak malu-malu banget kan Jadi kalau misalnya satu paling diingat dari dia itu Suara kentutnya Aduh Buset Pas banget tuh Spesial banget lah Ciri khas banget tuh kalau itunya tuh Bemasuki musim baru di tahun 2015 Suami dari Rahmawati Yuniarto ini Tak terlalu muluk-muluk dalam memasang target Bermain nothing to lose di setiap keikut sertaannya Diharapkan tidak menjadi beban tersendiri Bagi mantan juara Angkora Series tahun 2010 ini Target sih dari musim kemarin Kebetulan saya tahun kemarin nihil ya Gak ada juara sama sekali Jadi insya Allah target saya tahun ini Dalam manajemen saya pun juga Menargetkan satu tahun ini Harus bisa juara empat kali Dalam satu musim ini Perjalanan panjang masih harus dijalani Benny Berbagai torehan dan prestasi Sudah menjadi prioritasnya di tahun ini Tujuannya hanya satu Membahagiakan keluarga lewat aksi-aksi menawannya Di atas lapangan golf Kita tunggu saja torehan terbaik Benny di musim ini Sehingga cita-citanya melampaui torehan sang ayah Dapat terwujud